Sementara itu Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Sufmi Dasko Ahmad memastikan telah adanya laporan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan Oknum DPR terhadap pengendara mobil di kawasan Jakarta Selatan. Dirinya mengatakan perlu sejumlah langkah yang harus ditempu sebelum penyelidik kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terduga. Laporan ini akan kami lakukan verifikasi, lalu kemudian kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian karena sudah dilaporkan juga ke polisi. Hasil koordinasi dengan pihak kepolisian itu akan kami juga bikin sebuah kajian karena menurut Undang-Undang MD3 yang baru bahwa penyelidik kalau mau memanggil anggota dewan harus minta izin kepada Presiden. Presiden sebelum membelikan izin itu akan minta pertimbangan MKD. Nah supaya tidak terlalu lama pertimbangannya, kita sudah dari awal berkoordinasi dengan polisi supaya begitu ada permintaan kita sudah siap dengan kajian-kajian yang sudah ada. Sampai jumpa di video selanjutnya.